Asmarasi pedang tumpul jelit 17. Penyelamat wanita berkedok hijau. Jangan berlutut di situ, Lily. Duduklah di pembaringan sini, tidak, pangeran, saya di sini saja kata Lily, suaranya mulai mendingin. Perintah apa yang harus saya laksanakan untuk paduka Lily, duduklah di sini dan kau pijitlah tubuhku, terasa lelah, wajah Lily berubah merah dan ia pun bangkit berdiri. Pangeran, memijit bukan pekerjaan saya. Saya bukan tukang pijit dan kalau paduka lelah dan minta dipijit, biar saya panggilkan selir atau dayang, aku ingin engkau yang memijitiku, Lily, pangeran itu bangkit duduk. Kesinilah, aku sayang padamu, Lily. Sejak kau berada di sini, aku merindukanmu. Rebahlah di sini, di sampingku, Lily, pangeran. Apa yang paduka katarkan ini? Apakah paduka mabok? Saya tidak sedih Lily, aku cinta padamu, aku ingin mengangkatmu menjadi selirku terkasih, tidak, aku tidak sedih ingat, aku seorang pangeran mahkota, Lily. Lily sudah marah sekali, kalau ia tidak ingat bahwa pria ini seorang pangeran, putra mahkota, tentu sudah dicekiknya kepala orang itu sampai lumat. Tidak, aku tidak sudi, biar kau seorang pangeran mahkota, seorang dewa atau seorang iblis sekalipun. Sekarang juga aku akan pergi, aku tidak sudi menghambalkan diri di sini lagi. Gadis itu lalu meloncat keluar dan lari meninggalkan tempat itu. Pengawal tanda seru pangeran berteriak dan ketika para pengawal bermunculan, dengan geram dia memerintahkan untuk mengejar dan menangkap Lily. Akan tetapi para pengawal itu jerih untuk mengejar bekas pengawal pribadi yang kabarnya amat lihai itu. Apalagi ketika muncul Yao Sio Chai, juga pengawal pribadi pangeran dan guru sastra pangeran kecil Chiu Hang yang membujuk mereka agar bertindak lambat dan agar jangan bentrok dengan Lily karena hal itu akan membahayakan mereka sendiri. Namun, bujukan ini hanya mempengaruhi beberapa orang pengawal saja. Mereka yang setia kepada pangeran bahkan melapor kepada kepala pengawal dan puluhan orang para jurik pengawal melakukan pengejaran kepada Lily yang berlari keluar istana. Bukan main marahnya hati Lily. Ia tidak tahu bahwa ketika Yao Sio Chai memperkenalkan ia kepada pangeran Chiu Hui San, kemudian diterima sebagai pengawal pribadi, pangeran matuk keranjang itu menerimanya bukan hanya karena Yao Sio Chai memuji kelihayanya, melainkan terutama sekali karena kecantikannya. Biarpun sudah ratusan mungkin ribuan orang wanita pernah melayaninya, namun pangeran ini belum pernah mempunyai seorang kekasih yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan juga memiliki watak yang keras dan berani seperti Lily. Bagaimana mungkin ada seorang gadis yang sikapnya begitu berani terhadap seorang jenderal besar seperti jenderal Yawati? Semua itu membuat seng pangeran semakin tergila-gila dan melihat sikap gadis itu terhadap seng jenderal tadi, dia pun merasa khawatir kalau suatu saat gak akan kehilangan Lily, maka gairahnya semakin memuncak dan dia mengambil keputusan untuk memiliki Lily saat itu juga. Namun, baru sekali itu selama hidupnya, ada wanita yang menolak keras ketika dirayunya. Dalam keadaan marah Lily keluar dari istana. Ia bukan tidak tahu bahwa besar kemungkinan pangeran akan mengerahkan para pengawal untuk menangkapnya, namun ia tidak perhuli dan siapa saja yang akan berani menghalanginya, akan dihajarnya. Lily tanda seru Lily mengangkat muka dan melihat dua orang yang berada di luar pintu gerbang istana, ia pun terbelalak dan segera lari menghampiri. Suci. Suhu tanda seru-serunya girang bukan main melihat kakak seperguruannya dan gurunya berada di situ. Akan tetapi pada saat itu, dari pintu gerbang muncul berbondong-bondong para pengawal yang melakukan pengejaran. Melihat Lily, mereka berteriak-teriak dan mengejar, dipimpin beberapa orang perwira pengawal yang berteriak. Tangkap pemberontak apa yang terjadi tanya Cuswiin. Pangeran hendak memaksaku menjadi selirnya, aku tidak sudi dan melarikan diri, kata Lily dan gadis ini pun segera menyambut serbuan para pengawal, merobohkan dua orang dengan tamparannya. Akan tetapi para pengawal sudah menyerangnya dengan senjata di tangan. Tombak dan pedang golok menyambar-nyambar. Lily mencabut pedangnya Pak Choa Kiam, pedang ular putih, mengamuk. Melihat betapa Lily dikepung banyak pengawal yang menyerang mati-matian, tanpa diminta Cuswiin segera mencabut Hek Choa Kiam, pedang ular hitam, dan terjun ke dalam pertempuran membantu gadis itu. Si Tian Choa Ong Chukyat memandah dengan alis berkerut. Tentu saja dia tidak mengkhawatirkan dua orang wanita yang dikeroyok itu. Akan tetapi dia bukan seorang bodoh. Betapapun lihainya Lily dan Cuswiin, bahkan ditambah dia sendiri sekalipun, tidak mungkin dapat bertahan kalau datang pasukan besar mengeroyok mereka. Inilah yang merupakan ancaman karena mereka berada di kota raja, apalagi di depan pintu gerbang istana. Mereka seperti berada di Guha Harimau dan selain itu, dia pun tidak ingin menjadi pemberontak tanpa alasan yang kuat, hanya karena Lily akan diambil selir seorang pangeran. Bahkan kalau gadis itu mau, dia malah akan merasa senang sekali. Mengapa menolak jadi selir seorang pangeran mahkota dan mempunyai kesempatan baik untuk menjadi permaisuri? Bodoh sekali! Lily, Cuswiin, kita pergi dari sini serunya dan sekali dah menyerbu, kepungan itu terpecah dan dua orang wanita itu yang juga maklum akan bahaya, segera meloncat keluar dari kepungan yang pecah. Mereka bertiga berloncaran dengan cepat dan sebentar saja para pengawal itu sudah kehilangan bayangan mereka. Para pengawal melakukan pengejaran dan kini pasukan pembantu sudah datang sehingga mereka menyebar ke seluruh kota untuk mencari tiga orang itu, terutama Lily. Di antara mereka yang melakukan pencarian, tentu saja nampak pula seorang pria berpakaian sastrawan serba putih, yaitu Yau Tsu Chai yang berlagak marah-marah ketika mendengar akan peristiwa itu. Gadis tak mengenal budi dia berseru di depan pangeran Tsu Hwi San jangan khawatir, yang mulia. Saya akan berusaha mencari dan menemukannya ketika tiga orang pelarian itu sedang berlari dan berlomcatan di sebuah lorong, tiba-tiba saja di depan mereka muncul Yau Tsu Chai. Tempat itu sungi, dan Yau Tsu Chai berkata cepat. Kesinilah! Cepat, Sam Hwi masuk ke sini tiga orang itu, dipimpin Lily yang sudah mengenal Yau Tsu Chai dan mempercayainya, mengikuti pemuda berpakaian putih itu memasuki sebuah pintu samping sebuah rumah dan segera daun pintu itu ditutup dari dalam. Mereka tiba di sebuah kebun dan tanpa bicara lagi Yau Tsu Chai mengajak mereka masuk rumah itu dari belakang. Di sebuah gudang barang, terdapat sebuah pintu rahasia dan dia pun membawa tiga orang pelarian memasuki sebuah lorong rahasia dan turun ke dalam sebuah ruangan bawah tanah yang luas dan mewah dan lengkap. Tiga orang itu sampai terheran-heran dan kagum, tidak mengira bahwa di bawah gedung itu terdapat ruangan bawah tanah yang demikian mewahnya. Untuk sementara, harap Semwi, Anda bertiga, bersembunyi dulu di sini sampai pencarian meredah, kata Yau Tsu Chai kepada mereka. Terima kasih atas bantuanmu, Yau Kong Chu, kata Lily, lalu ia memperkenalkan gurunya dan kakak seperguruannya. Ini adalah suhu dan suciku, Yau Tsu Chai tercengang dan tersenyum dirang bukan main. Lo Ciam Pue Si Tian Coa Ong dan Bi Coa Sian Li? Ah, sudah lama sekali saya mendengar akan nama besar Jiwi, Anda berdua, katanya memberi hormat. Suhu dan suci, ini adalah Yau Kong Chu, namanya Yau Luta dan kami berkenalan dalam perjalanan. Dia yang memperkenalkan aku dengan pangeran Mahkota dan memasukkan aku menjadi pengawal pribadi. Akan tetapi ternyata pangeran Chu Hwi San hendak kurang ajar kepadaku, maka aku melarikan diri si Tian Coa Ong yang merasa bahwa dia telah terlepas dari bahaya karena pertolongan pemuda tampan berpakaian putih-putih itu berkata, Hmm, hari ini Yau Kong Chu telah menyelamatkan kami. Aku tidak akan melupakan budi ini, Chu Sui In tidak memperdulikan pria yang menolongnya itu, sebaliknya ia mengomel kepada Lili, Sumoy, apa saja yang kau lakukan di Kota Raja? Bukankah aku memberimu tugas penting? Engkau sudah mengabaikan tugasmu Lili memandang suci-nya. Sama sekali tidak, Suci. Juga dengan bantuan Yau Kong Chu, aku sudah dapat menemukan Bok Chun Ki, dan kau sudah membunuhnya wanita itu bertanya cepat dan suaranya terdengar gemetar. Lili menundukkan mukanya yang agak kemarahan. Suci, maafkan aku. Aku telah menantangnya dan kami telah bertanding tapi, aku kalah, Chu Sui In terbelalak dan nampak marah sekali. Sumoy, engkau kalah dan engkau masih hidup bahkan bersenang-senang di istana? Hem, beginikah engkau membalas budi sucimu ini? Hem, bersabarlah, Sui In, kata si Tian Coa Ong. Lili, ceritakan apa yang terjadi. Kalau memang Bok Chun Ki itu lihai sekali, biar kelak aku sendiri yang turun tangan, jangan, ayah. Ayah jangan mencampuri urusan ini. Nah, Lili, kau ceritakan apa yang terjadi. Lili lalu menceritakan tentang pertandingannya melawan Bok Chun Ki. Ia seorang gadis yang terbuka dan cujur, maka ia menceritakan semuanya. Betapa lihainya Bok Chun Ki sehingga ia tidak mampu mengalahkannya, bahkan ia yang selalu terdesak. Selagi dia mendesaku, tiba-tiba ada senjata rahasia menyerangnya. Akan tetapi dialihai dan pedangnya dapat menangkis. Selakanya, sebatang paku beracun terpental dan mengenai pundak kiriku. Aku pingsan. Ketika aku siuman, ternyata aku telah berada di rumah Bok Chun Ki. Dia membawa aku ketika pingsan dan mengobatiku. Akan tetapi setelah siuman, aku menolak kebaikannya itu dan aku melarikan diri. Demikianlah, Suci. Maafkan kegagalanku, wajah Tsu Sui In menjadi merah sekali. Sumoy, aku malu sekali kepadamu. Engkau pernah mengatakan bahwa untuk melaksanakan permintaanku, engkau bersedia mempertaruhkan nyawa. Akan tetapi buktinya. Huh, engkau, engkau sungguh mengecewakan di celah seperti itu, Lili menjadi marah. Suci, apa yang harus kulakukan sekarang? Katakan, biar aku harus mengorbankan nyawaku, akan kulakukan. Aku bukan pengecut seperti yang Suci sangka. Bagus kalau begitu, sekarang juga pergilah ke Ribok Chun Ki dan ulangi tantanganmu. Sekali ini engkau harus berhasil membunuhnya. Kalau tidak, jangan lagi engkau berani mengakui aku sebagai sucimu baik. Sekali ini, dia atau aku yang harus mati seru Lili. Itulah yang kumaksudkan. Dia atau engkau yang harus mati kata Sui In. Lili hendak lari meninggalkan tempat itu, akan tetap Piao Siu Chai segera menghadangnya. Bersabarlah, Nona Lili, dan ku harap engkau juga bersabar, Toa Nio, katanya kepada Sui In. Kalau Nona Lili nekat keluar, sebelum dapat bertemu dengan Bok Chun Ki, tentu ia akan lebih dulu tertangkap oleh pasukan pengawal, dan semuanya akan gagal pula. Ha, ha, omongan Yau Siu Chai ini benar sekali, Yau Siu Chai kalau menurut pendapatmu, bagaimana sebaiknya kata Satian Cho Aung. Sebaiknya dikirim surat tantangan kepada Bok Chun Ki dan saya yang akan menyuruh orang menyampaikan. Kemudian, Nona Lili dan Jiwi, Anda berdua, harus keluar dari sini dengan berpencar dan menyamar menuju ke tempat yang ditentukan untuk bertanding. Dengan demikian aman. Tempat bertanding harus ditentukan di luar kota, sebaiknya di hutan buatan sebelah utara kota Raja yang biasa dipergunakan untuk berburu keluarga Kaisar. Di sana sepi dan baik sekali untuk bertanding tanpa gangguan, mendengar ini, Sui In mengangguk-angguk. Bagus, aturlah seperti itu, Yau Siu Chai. Kiranya engkau seorang yang cerdik sekali, pantas Lili suka bersahabat denganmu, kata si Tian Cho Aung Girang. Lili, cepat membuat surat tantangan biar aku yang membuatnya kata Sui In dan Yau Siu Chai lalu mengeluarkan alat-alat tulis dari laci sebuah meja di ruangan itu. Sui In lalu membuat surat tantangan singkat dan dimasukkan ke dalam sampul. Sekarang saya akan pergi mengirim surat tantangan, sementara Sam Wee melakukan penyamaran. Untuk itu, di lemari sudut itu terdapat alat penyamaran lengkap, Yau Siu Chai pergi dan ketika Sui In membuka lemari mereka bertiga tercengang dan kagum. Di situ tersedia alat penyamaran yang lengkap dari pakaian rambut palsu, pengubah warna kulit sampai alat-alat yang dapat membuat kulit mengeriput dan sebagainya. Mereka bertiga segera merias diri, menyamar. Lili dan Sui In menyamar sebagai pria yang tampan, sedangkan si Tian Cho Aung menyamar sebagai seorang pengemis tua yang bongkok. Setelah mereka bertiga selesai dengan penyamaran mereka, mereka menanti kembalinya Yau Siu Chai. Tidak terlalu lama mereka menanti karena orang itu segera muncul di situ dengan wajah berseri. Sudah saya suruh hantar surat tantangan itu dan Bok Chun Ki pasti akan berada di hutan sebelah utara kota Raja. Sekarang Semwi boleh keluar dan saya melihat penyamaran Semwi baik sekali, mereka semua keluar dari lorong rahasia itu, tiba di gudang dan ketika hendak membuka pintu kebun, Yau Siu Chai yang lebih dahulu keluar. Setelah melihat bahwa lorong itu sunyi, tiga orang yang menyamar itu keluar seorang demi seorang, berpencar dan mengambil jalan masing-masing menuju ke pintu gerbang sebelah utara. Kota Raja masih penuh dengan para prajurit yang melakukan pencarian, akan tetapi tidak seorang pun mengenal Lili dalam penyamarannya sebagai seorang pemuda tampan yang berkumis dan berkulit gelap. Juga arisnya kini menjadi tebal, bentuk hidungnya menjadi besar. Dengan cepat Lili berhasil keluar dari pintu gerbang utara dan melanjutkan perjalanan dengan cepat ke utara. Matahari condong ke barat, dan Lili merasa betapa hatinya gundah. Biarpun ia tahu bahwa ia tidak akan menang melawan Bok Chun Ki, ia sama sekali tidak takut. Ia tidak takut kalah dan ia tidak takut mati karena watak seperti ini sudah ditekankan kepadanya sejak ia kecil oleh sucinya yang dahulu adalah burunya. Yang membuat ia merasa gundah bukanlah kelihayaan Bok Chun Ki, melainkan kebaikannya. Tak mungkin ia dapat melupakan perkelahian yang pernah terjadi antara ia dan Panglima itu. Ia kini tahu benar bahwa pelepas senjata rahasia bukanlah Panglima itu, seperti yang juga diterangkan oleh Sin Wan kepadanya. Ada pihak ketiga yang melakukannya, dan yang diserang adalah Panglima itu, bukan ia. Akan tetapi, yang terkena paku beracun itu ia dan musuh besar sucinya itu bahkan menolongnya, merawatnya. Biarpun ia telah bersikap keras dan tidak mau menerima Budi itu, namun di dalam hatinya, ia bukanlah orang yang tidak mengenal Budi. Dan sekarang, ia sedang pergi untuk membunuh atau dibunuh orang itu. Wajahnya semakin muram kalau ia teringat akan sikap dan kata-kata sucinya. Sungguh sukar mengerti sikap sucinya. Kenapa sucinya memaksa ia yang membunuh Bok Chun Ki, padahal sucinya yang merasa sakit hati? Kenapa bukan sucinya sendiri yang membalas denam? Bahkan ketika guru mereka, atau ayah sucinya hendak turun tangan membunuh Bok Chun Ki, sucinya melarang dengan keras dan memaksanya agar ia yang melawan Bok Chun Ki. Padahal sucinya sudah mendengar bahwa ia pernah kalah oleh Bok Chun Ki. Kenapa sikap sucinya begini aneh? Padahal ia merasakan benar bahwa sucinya amat sayang kepadanya. Sungguh sikap yang amat berlawanan dan aneh. Biarpun kedua kakinya dengan ringan melangkah tanpa ragu ke arah tempat yang ditentukan untuk mengadu kepandayan, atau lebih tepat kalau dinamakan mengadu nyawa, namun hatinya terasa berat oleh kebimbangan. Sin Wan cepat pergi ke rumah keluarga Bok untuk mencari Panglima itu. Dia harus mengabarkan kenyataan luar biasa itu, bahwa Lily adalah puterinya sendiri, kepada Panglima itu. Akan tetapi, belum dia tiba di rumah keluarga Bok Chun Ki, dia mendengar tentang keributan di depan istana. Dia teringat bahwa Lily berada di sana, maka cepat dia kembali lagi dan mendengar bahwa memang gadis itu yang membuat keributan, dan menurut kabar yang dia dengar, gadis itu melarikan diri dari istana dan dikejar-kejar oleh pasukan keamanan. Juga dia mendengar bahwa ketika tiba di luar istana, gadis itu dibantu oleh seorang wanita cantik dan seorang kakek tinggi kurus dan amat liai, akan tetapi tiga orang itu lalu melarikan diri dan sampai kini masih terus dicari oleh para prajurit keamanan. Sin Wan dapat menduga bahwa tentu Lily telah dilarikan oleh si Tian Coa Ong dan bi Coa Sian Li Chu Sui In. Dia segera kembali menuju ke rumah Bok Chun Ki. Ketika tiba di rumah keluarga Bok, yang menyambutnya adalah Bok Chin Hon dan Bok Si Hwa. Kakak beradik itu memberitahu kepadanya bahwa ayah mereka telah pergi sejak tadi, setelah mendengar akan keributan yang terjadi di depan istana. Kami mendengar bahwa yang membuat kacau adalah seorang pengawal wanita dari Pangeran Mahkota, kata Chin Hon. Kabarnya ia melarikan diri setelah hampir membunuh Pangeran Mahkota. Agaknya ia seorang matu-matu yang dikirim musuh untuk membunuh Pangeran Mahkota, ayah pergi untuk berusaha menangkap kembali gadis itu, yang kabarnya dibantu dua orang yang amat liai, kata pula Chin Hwa. Diam-diam Chin Hon merasa khawatir sekali. Tentu saja ia tidak memberitahu kepada mereka bahwa yang dimaksudkan dengan gadis pengacau itu bukan lain adalah lili. Dia merasa khawatir kalau sampai Bok Chun Ki bertemu dengan lili dan si Tian Cho Aung bersama puteri datuk itu. Dapat berbahaya bagi Panglima Bok? Maka, tanpa banyak cakap lagi dia pun meninggalkan kakak beradik itu dengan alasan untuk membantu ayah mereka mengejar pengacau. Di sepanjang perjalanan Chin Wan berpikir, dia merasa khawatir sekali terhadap keselamatan lili dan juga Bok Chun Ki. Teringatlah dia betapa secara aneh sekali lili telah menjadi pengawal pribadi Pangeran Chiu Hui San dan siapakah Yau Chiu Chai itu. Biarpun dia nampak lemah lembut dan ramah halus, namun kehadirannya dekat lili amat mencurigakan. Selagi dia berjalan sambil melamun, matanya tidak pernah mengurangi kewaspadaan melihat setiap orang yang berlalu lalang di jalan-jalan yang menjadi ramai dan penuh ketegangan dengan adanya berita tentang kekacauan itu. Tiba-tiba dia menyelinap dengan cepat sekali ke samping sebuah rumah di tepi jalan. Dia melihat sastrawan yang tampan itu berjalan seorang diri. Yau Chiu Chai. Baru saja dia mengenang sastrawan yang dianggap cukup mencurigakan itu dan kini dia melihat orang itu melangkah seorang diri dengan tergesa-gesa sehingga lupa menggunakan kipas besar yang dipegangnya untuk mengusir kegerahan, bahkan kini langkahnya tidak lagi langkah sastrawan yang lemah lembut. Sepasang kaki itu melangkah dengan gesitnya, dan dari langkahnya saja Sin Wan dapat menduga bahwa orang ini tidaklah selemah tampaknya ketika berada di Istana Pangeran Mahkota. Dia pun cepat membayang Yau Chiu Chai yang memasuki sebuah lorong kecil. Akan tetapi, begitu memasuki lorong sempit itu, Yau Chiu Chai menghilang, entah kemana. Sin Wan terkejut dan merasa heran, berhenti di depan sebuah dinding pagar yang tebal dan tinggi. Di balik pagar tembok itu nampak atap sebuah rumah besar. Tidak ada pintu pada dinding pagar itu. Akan tetapi kemana lenyapnya Yau Chiu Chai? Kecurigaannya bertambah dan dia pun melompat ke atas pagar tembok. Ketika melihat betapa di sebelah dalam sunyi saja, dia pun melompat ke sebelah dalam. Pada saat dia melompat itu, ada bayangan orang berjalan memasuki lorong itu. Akan tetapi Sin Wan yang sudah melompat masuk, tidak tahu bahwa ada orang melihat dia melompat dari atas pagar tembok ke sebelah dalam. Dengan hati-hati sekali Sin Wan yang tiba di sebuah kebun, menghampiri rumah yang atapnya nampak dari luar pagar tembok. Rumah itu nampak sunyi sekali, seperti tidak berpenghuni. Apakah Yau Chiu Chai tadi menghilang ke rumah ini? Dia tidak dapat memastikannya. Dia harus menyelidiki karena sikap Yau Chiu Chai itu mencurigakan sekali. Andai kata tidak ada hubungannya dengan Lily, tentu dia tidak akan bersusah payah mencurigai dan membayang Yau Chiu Chai. Namun karena pada saat itu pikirannya penuh dengan bayangan Lily yang agaknya oleh ibu kandungnya sendiri, di luar pengetahuannya, hendak diadu melawan ayah kandungnya sendiri, disuruh saling serang dan saling bunuh antara anak dan ayah kandung, maka kemunculan Yau Chiu Chai itu menarik perhatiannya. Sin Wan menyelingap ke dalam rumah melalui pintu samping jang kecil, dan dia hampir yakin bahwa rumah itu kosong. Tak mungkin Yau Chiu Chai bersembunyi di rumah ini, pikirnya. Pula, kenapa bersembunyi? Dia yang tadi kurang waspada. Mungkin sastrawan itu menghilang di sebuah tikungan di lorong itu, atau memasuki sebuah pintu kecil yang terbuka. Dia telah salah duga dan tergesa-gesa mengira sastrawan itu masuk ke sini. Namun, dia tetap penasaran. Dia sudah terlanjur masuk, maka diintainya setiap ruangan di rumah itu. Ketika dia mengintai sebuah kamar yang besar dari balik jendela, dia terkejut. Dalam kamar yang tertutup dan remang-remang itu, dia melihat seseorang rebah terlentang di atas pembaringan dan dengkurnya terdengar lirih. Seseorang yang bertubuh tinggi besar dan perutnya gendut sekali. Dia mencurahkan perhatian dan mengamati. Berdebarlah jantung sinuan, penuh ketegangan ketika dia mengenal orang itu. Sama sekali bukan Nyao Siu Tsai, melainkan seorang tinggi besar gendut yang mengenakan kedok hitam. Si kedok hitam yang pernah bertanding dengan dia di gedung peristirahatan Pangeran Mahkota. Kedok hitam yang amat lihai itu, yang menjadi pemimpin dari gerombolan berkedok, yang mengatur pencurian benda-benda dari gedung pusaka. Dengan girang karena dapat menemukan tempat persembunyian pimpinan kedok hitam yang dia yakin tentulah metu-metu orang Mongol, karena telah mencuri benda-benda tanda kekuasaan milik bekas kaisar Mongol, sinuan siap untuk menangkapnya. Jasanya akan besar sekali kalau dia dapat menangkap pemimpin gerombolan metu-metu dan menyeretnya ke depan Jenderal Suta. Tanpa ragu lagi, dia membuka jendela dengan hati-hati, lalu meloncat ke dalam kamar itu. Suara dengkur lirik itu tidak terhenti, tanda bahwa si kedok hitam itu masih tidur nyenyak. Agar tidak mencurigakan kalau-kalau ada orang lain berada di luar rumah itu. Sinuan menutupkan kembali daun jendela dan pada saat dia hendak meloncat ke dekat pembaringan, tiba-tiba terdengar bunyi desis yang tajam. Sinuan terkejut, desis itu seperti desis ular dan dia menoleh ke kiri, akan tetapi terdengar bunyi desis-desis lain dari sekelilingnya dan tiba-tiba saja kamar itu telah penuh asap yang amat keras menyengat hidung. Asap beracun. Karena tadinya dia tidak menduga, hidungnya terlanjur menyedot sedikit asap yang membuat kepalanya tiba-tiba terasa pening. Ketika dia hendak meloncat keluar lagi, dia bingung mencari-cari di mana adanya jendela tadi. Kepeningan membuat pandang matanya berkunang dan tempat itu seperti berputar. Pada saat itu ada angin menyambar dari belakang. Dia membalik sambil menangkis, berhasil menangkis tiga kali serangan, akan tetapi karena kepalanya pening, akhirnya sebuah totokan mengenai punggungnya dan dia pun roboh dengan kedua kaki seperti lumpuh. Dia berjuang untuk menahan napas agar tidak menyedot asap yang semakin tebal, dan melihat bayangan si kedok hitam meloncat keluar dari pintu kamar yang segera tertutup kembali. Ha, 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 si kedok hitam yang keluar dari kamar itu, kini tertawa bergelap-gelap tanda kegembiraan hatinya dapat menangkap seorang musuh yang tangguh sedemikian mudahnya. Pada saat itu, pimpinan gerombolan mat-mat cemongol ini memang sedang berada seorang diri di rumah persembunyian mereka. Ketika tadi melihat Sin Wan memasuki tempat itu, cepat dia memasang perangkap. Kamar itu memang kamar yang diperlengkapi dengan alat rahasia yang menyemprotkan asap beracun. Si kedok hitam yang pura-pura tidur telentang di pembaringan itu yang menekan tombolnya ketika Sin Wan melompat masuk ke kamar. Kemudian, pada saat Sin Wan terpengaruh asap beracun, dia menyerang dengan dasyat dan berhasil merobohkan pemuda dengan totokan. Untuk menghindarkan asap beracun, dia lalu melompat keluar kamar dan saking gembiranya dia tertawa bergelap. Ha, 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 mampus kau sekarang, bocah usil, ha, 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 tiba-tiba dia menghentikan tawanya dan melempar tubuh ke belakang, tiga batang jarum lembut menyambar lewat dan pada saat itu, sesosok bayangan melayang turun dari atas genteng dan bagaikan seekor burung Garuda, bayangan itu telah menyerang si kedok hitam dengan sebatang pedang yang mengeluarkan hawa dingin sekali. Serangan itu cepat dan dasyat bukan main, mengejutkan si kedok hitam yang merupakan seorang yang sakti. Dia tidak berani memandang rendah dan cepat meloncat ke belakang. Ketika dia memandang, dia terheran-heran karena penyerangnya itu pun mengenakan topeng hijau dan berpakaian serbah hijau pula. Akan tetapi jelas bahwa ia seorang wanita. Seorang gadis yang masih muda, bertubuh padat langsing dan rambutnya hitam sekali. Kembali gadis berpakaian dan bertopeng hijau itu menyerang dan serangannya lebih dasyat lagi. Si kedok hitam dapat menilai bahwa dia berhadapan dengan lawan yang amat tangguh, maka dia pun cepat menggerakkan kedua tangannya yang berlengan baju lebar. Ujung kedua lengan bajunya itulah yang dia pergunakan sebagai senjata dan mereka telah saling serang dengan dasyat sekali dalam waktu yang singkat itu. Keduanya terkejut, maklum bahwa lawan memang hebat dan tidak boleh dipandang ringan. Si kedok hitam merasa khawatir. Tanpa dibunuh pun, pemuda yang sudah terjebak itu akan mati sendiri oleh asap racun. Wanita berkedok hijau ini lihai bukan main. Walaupun dia tidak akan kalah, namun untuk merobohkan wanita ini bukan hal yang mudah. Dia khawatir kalau ada lawan lain yang datang. Dia bukan takut kalah, melainkan takut kalau keadaan dirinya diketahui. Dia memegang peran penting dalam jaringan mat-mat-mongol, maka tidak boleh sampai dikenal orang. Teringat akan ini, dia lalu mengeluarkan bentakan nyaring dan kedua ujung lengan bajunya menyambar-nyambar seperti kilat, membuat lawannya meloncat ke belakang dan kesempatan ini dipergunakan oleh si kedok hitam untuk meloncat dan lenyap melalui sebuah pintu rahasia. Wanita bertopeng dan berpakaian hijau itu tidak melakukan pengejaran karena ia pun tahu betapa lihainya orang tadi sehingga mengejar orang seliai itu di tempat yang penuh alat rahasia ini dapat membahayakan diri sendiri. Yang terpenting adalah menolong pemuda yang tadi terperangkap, pikirnya. Ia memasuki kamar yang masih penuh dengan asap itu dan cepat menahan nafas karena ia maklum bahwa asap itu berbahaya kalau sampai tersedot. Sementara itu, tadi Sin Wan terpaksa menutup pernapasannya karena dia tidak mampu melarikan diri dari kamar penuh asap itu. Namun, dia hanya seorang manusia biasa, maka tak mungkin dapat menahan pernapasan terlalu lama. Jalan pernapasannya tertutup dan karena kekurangan hawa udara, dia pun merasa semakin pening dan roboh pingsan. Dia tidak tahu betapa wanita bertopeng hijau memasuki kamar itu dan memondong tubuhnya keluar dari dalam kamar yang penuh asap, membawanya keluar rumah dan merebahkannya di atas rumput di kebon samping rumah itu. Sunyi di situ, tidak nampak seorang pun manusia. Dan memang pada waktu itu, yang berada di rumah itu hanyalah si kedok hitam yang telah melarikan diri karena khawatir kalau dirinya diketahui orang luar. Wanita bertopeng itu memeriksa keadaan Sin Wan dengan cepat. Sepasang matanya yang bening dan mencorong dari balik topeng meneliti keadaan pemuda itu, jari-jari tangannya merabah-rabah dan menotok punggung dan pundak, membebaskannya dari totokan. Melihat Sin Wan masih pingsan dan keadaan dadanya menggemung dan keras kaku, tahulah ia bahwa ada kemacatan pada paru-parunya, tentu karena pemuda itu menutup jalan pernapasannya sebelum pingsan agar tidak kemasukan asap beracun, pikirnya. Hanya ada satu kera untuk menyelamatkan pemuda ini dari cengkeraman maut. Mukanya sudah mulai kehijauan karena kekurangan udara. Ia menyingkap bagian bawah topengnya sehingga nampak hidung dan mulutnya yang memiliki sepasang bibir yang merah basah karena sehat, lalu tanpa ragu-ragu ia menutup kedua lubang hidung pemuda itu dengan jari tangannya dan menempelkan mulutnya pada mulut Sin Wan yang dipaksanya membuka, lalu ia pun menyiup dengan kuatnya ke dalam dada Sin Wan melalui rongga mulutnya. Beberapa kali ia mengulangi dan karena tiupannya amat kuat, maka hawa yang keluar dari mulutnya dan ditiupkannya itu berhasil membuka jalan pernapasan Sin Wan, membuat dadanya kembang kempis dan paru-parunya bekerja kembali. Wanita itu menarik nafas lega, dan tiba-tiba kedua pipinya berubah merah sekali dan ia cepat menutupkan kembali topeng kain bagian bawah sehingga mulut yang mungil dan hidung mancung itu pun lenyap tertutup topeng hijau. Ia mengamati wajah Sin Wan, menghela nafas lagi dan menunduk, termenung. Ia tidak melihat betapa bulu kedua matu Sin Wan bergerak-gerak, kemudian kedua matu itu terbuka perlahan-lahan. Begitu melihat seorang memakai topeng di dekatnya, duduk di atas batu dan dia sendiri rebah di atas rumput, Sin Wan segera melompat dan menyerang dengan totokan tangannya yang ampuh.